Saya ingin menyampaikan, kita menyaksikan tadi dari jauh dan kita kumpul sama-sama. Tujuannya satu, sebagaimana Allah memerintahkan umatnya Nabi Muhammad dari seluruh penjuru dunia untuk wukuf. Pakaiannya satu, bajunya satu, kiblatnya satu, tempatnya satu. Semuanya untuk memohon kepada Allah, untuk meminta ampunannya Allah. Dan para jamaah, para hadirin semuanya, ketahuilah bahawa Rasulullah Muhammad SAW paling cintanya manusia kepada manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah dan paling cintanya manusia, tidak ada yang melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada semua manusia. Karena Allah memang berkehendak. Nabi Muhammad ini satu-satunya manusia yang paling mengenal Allah. Karena itu seluruh manusia ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka wajib. Kalau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, wajib untuk menyintai kita sesamanya. Sekarang ini muncul fitnah yang luar biasa di kalangan umatnya Nabi Muhammad. Sampai satu sama lainnya saling membenci. Satu sama lainnya lupa bahwa kita ini semua umatnya Nabi Muhammad. Semuanya kita ini ditunggu oleh Rasulullah nantinya di Yaumul Mahsyar. Dan tidak ada seorang pun yang tahu amalan apa yang diterima oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Allah merahasiakan seluruh amalan-amalan umat manusia ini. Allah juga merahasiakan murkahnya kepada manusia ini. Karena itu kita kesempatan saat ini. Kita minta kepada Allah. Kita duduk minta kepada Allah. Supaya semua umatnya Nabi Muhammad diampuni oleh Allah. Yang di rumah kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Anak kita, istri kita, keluarga kita, suami-suami itu sebuah umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah SAW lebih menyintai umatnya daripada kita. Kita ini tidak mampu menyintai diri kita sendiri. Tapi Rasulullah SAW minta kepada Allah. Minta ampunannya Allah untuk kita semua ini. Dan tidak ada yang selamat dari dosa-dosanya. Siapa yang punya jaminan akan selamat dari dosa-dosanya. Tadi kita berdikir kepada Allah. Kita minta kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Yang lahir maupun yang belum lahir ataupun yang sudah wafat. Rasulullah SAW seperti itu kalau minta kepada Allah. Minta untuk seluruh umat manusia. Yang sudah bersahadat ataupun yang belum bersahadat supaya mendapatkan hidayah di zamannya Rasulullah SAW. Kalau sudah wafat, maka mereka mempertanggungjawabkan masing-masing. InsyaAllah duduknya umat Nabi Muhammad di Arafah. Saat ini umatnya Nabi Muhammad berada di Arafah. Menangis kepada Allah. Minta kepada Allah. Pasti ada satu. Paling sedikit satu dikabulkan oleh Allah. Kita minta kepada Allah. Demi kemuliaan Arafah. Demi kemuliaan hari Arafah. Dimana Allah menurunkan rahmatnya. Supaya kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang berada di Arafah. Supaya kita digolongkan oleh Allah mendapatkan ampunannya Allah. Supaya kita digolongkan oleh Allah. Nantinya anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita yang belum sempat haji. Kita minta kepada Allah. Jangan ada siapapun yang ragu akan ampunannya Allah. Jangan ada siapapun yang ragu kalau kita minta tidak dikabulkan oleh Allah. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Yang yakin. Karena Allah yang berjanji. Kita minta kepada Allah. Kalau kita pernah berdosa sesama kita. Kita pernah berdosa sesama kita. Kita minta kepada Allah. Supaya orang-orang itu diampuni oleh Allah. Kalau kita pernah ada orang berdosa kepada kita. Kita minta kepada Allah supaya orang-orang itu diampuni oleh Allah. juga orang tua kita, keluarga kita kalau mereka punya dosa sesama kita, semoga Allah mengampuni semuanya kalau kita juga punya dosa, orang-orang kepada kita orang tua kita, semuanya diampuni semua oleh Allah karena itu para jamaah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini didengar oleh umatnya Nabi Muhammad yang tidak hadir di tempat ini, untuk berhenti saling membenci untuk berhenti saling mencaci urus dirinya masing-masing selamatkan dirinya, keluarganya karena itu akan ditanya oleh Allah mulai sekarang kita mesti hati-hati dalam hidup ini jangan lengah jangan bingung urusannya orang-orang rezeki kita sudah dijamin oleh Allah kalau burung dijamin oleh Allah, pagi terbang pulang kenyang manusia tidak mungkin tidak dijamin oleh Allah miliaran ikan-ikan di laut dijamin semua oleh Allah manusia bingung maunya sendiri padahal Allah sudah pasti menjamin semuanya itu jangan pernah berharap kepada sesamanya manusia berharaplah kepada Allah mudah-mudahan yang singkat ini bisa difahami mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala macam kebencian dari segala macam kedoliman dari segala macam kotoran-kotoran batin ini setiap hari kita 17 rokaat berdiri menghadap kepada Allah membersihkan batin kita tidak ada lagi yang kita harapkan dari Allah hanya ampunannya Allah Rabbana dalamna anfusana wa inlam tahfir lana wa tarhamna lana kunnanna minal khasirin Rabbana hablana min aswajina wa duriyatina kurratayun wa ja'anna lil muddakin imamah ya da'iman lam yazal ya ilahi wa ilaha aba'i ya hayya kayyum anta rabbi wa ilmuka hasbi fani'ma rabbu rabbi fani'mal hasbu hasbi fa'antan nasirin fa'antan nasirin fa'antan nasirin wa'antan khairun nasirin ya karimul afu ikhfirlana ya rab takhir kulubana ya Allah takhir kulubana ya karim takhir kulubana ya dal jalali wal ikram kama takhirtu habibika muhammad zahiran wa batinan ya Allah ya man amruhu ida'arada say'an ayyaku lalaukun fayakun takhir lana ya karim min jamil ma'asi wa dunub sahiria wa kabiria sirriha wa jahriha kawlan wa fi'lan ya Allah ya Allah ya karimul afu ya hasna tajawuz ya imada man la imadalah ya sanada man la sanadalah ya duhra man la duhra ya khiasa man la khiasalah salih wa salim wa barik ya rahman salih wa salim wa barik ya rahim salih wa salim wa barik ya jal jalali wal ikram ala habibika Muhammad Muhammad Rasulullah Muhammad Habibullah Muhammad Khatamin Nabi ya Rabbah Muhammad ya Rabbah ya Rabbah anta maksudana waridhaka matlub anta ya Rabb maksudana waridhaka matlub wa salim Allah ala Sayyidina Muhammad wa ala ni wa sallam wa barik wa salim wa alhamdulillah rabbil alamin biseri alfatiha